5 dari 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi hingga saat ini belum teridentifikasi. Pihak Rumah Sakit, Polri Kramatjati menjelaskan, penyebab kelima jenazah yang tersisa hingga saat ini belum berhasil teridentifikasi adalah kurangnya data-data. Diketahui saat ini 2 jenazah telah berhasil diidentifikasi, yaitu Muhammad Rizki, laki-laki usia 19 tahun dan berhasil diidentifikasi berdasarkan data sidik jari, medis atau ciri-ciri medis, serta properti atau barang-barang kepemilikannya. Sementara itu jenazah kedua teridentifikasi atas nama Ahmad Davi, laki-laki berusia 16 tahun dan ini berhasil diidentifikasi berdasarkan data gigi, sidik jari, medis dan juga properti. Yang ketiga, proses identifikasi sampai ini tetap berlangsung karena masih dibutuhkan beberapa data hukum atau modem. Untuk itu dimohon kesabaran kepada keluarga dan berkena melengkapi data jika masih ada yang kuat dan menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai identifikasi lima jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis BTV, ada rekan Stefani Wijaya dan jurukamera Rangga Samudera yang akan melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramatjati. Selamat sore Stefani. Setelah dua jasad berhasil diidentifikasi oleh pihak RS Polri, bagaimana dengan perkembangan identifikasi dari lima jenazah yang lainnya? Apakah sudah ada hasil? Baik, selamat sore Soza dan juga pemirsa BTV. Bebang hingga saat ini baru dua jenazah yang berhasil diidentifikasi dari total tujuh jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Ada pun memang dua jenazah yang berhasil diidentifikasi ini merupakan laki-laki berumur 19 tahun yang berhasil teridentifikasi dari data sidik jari, kemudian medis dan juga properti atau barang kepemilikannya. Kemudian juga yang kedua jenazah yang berhasil diidentifikasi dengan umur 16 tahun yang merupakan laki-laki dari data gigi, sidik jari dan juga properti. Dan memang Soza hingga saat ini kami juga masih menantikan terkait dengan update apakah masih dua jenazah yang baru teridentifikasi atau bagaimana. Tetapi memang berdasarkan keterangan dari pihak Rumah Sakit Polri pada konversi pers kemarin yaitu proses identifikasi ini dilakukan secara bertahap dan juga hingga saat ini masih dibutuhkan beberapa data pendukung antemortem. Dan tidak hanya itu juga pihak RS Polri ini mengatakan bahwa proses identifikasi ini dilakukan dengan prinsip kehatian-hatian di mana Soza dan juga pemirsa BTV tempat saya melaporkan saat ini memang di depan pos antemortem di mana disini tempat keluarga begitu yang datang ke RS Polri untuk memberikan data-datanya kemudian juga untuk dilakukan seperti tes DNA kemudian juga menyerahkan dokumen seperti ijazah dan juga keperluan dokumen lainnya yang dimana untuk mendukung dan juga mempercepat proses identifikasi itu sendiri. Soza. Baik mungkin terakhir Stephanie, kapan rencananya konversi pers berikutnya akan dilakukan oleh pihak RS Polri terkait dengan pengungkapan atau identifikasi dari lima jenazah ini? Baik Soza memang terkait dengan informasi dari konversi pers itu sendiri hingga saat ini kami juga masih menantikan karena memang berdasarkan patawan kami begitu pada hari ini pihak RS Polri belum menyampaikan update terkait dengan kelima jenazah yang memang hingga saat ini masih belum teridentifikasi begitu akan tetapi memang RS Polri sendiri hingga saat ini masih melakukan proses identifikasi karena seperti diketahui bahwa jenazah tersebut sudah membusuk dan juga sehingga proses identifikasi ini tidak memungkinkan secara visual akan tetapi dibutuhkan seperti data primer dan juga data sekunder seperti kedua jenazah yang sudah teridentifikasi yaitu berdasarkan data gigi, kemudian juga data medis dan juga data properti lainnya Soza Baik, kita akan nantikan bersama-sama seperti apa konversi pers lanjutan untuk pengungkapan identitas dari lima jenazah yang ditemukan tersebut Terima kasih Jurnalis BTV Rekan Stephanie Wijaya dan Juru Kamera Rangga Samudra untuk laparan langsung Anda Selamat kembali bertugas Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih